Intro Oke teman-teman, selamat datang lagi di channel review elektronik terlengkap, terupdate, dan terheboh hanya di Arta Bali TV Jadi untuk di video kali ini kita akan mereview lagi salah satu LED TV dari Polytron teman-teman ya Berukuran 32 inch dengan seri Android TV di tipe, kita bisa lihat dulu tipenya Dengan tipe PLD32BG9953 ya Jadi ini merupakan seri Android berukuran 32 inch dari Polytron yang sudah support Android TV ya Dan untuk panelnya sendiri, layarnya kalian bisa lihat sendiri disini, nanti saya akan jelaskan juga untuk fitur-fiturnya seperti apa Oke, untuk kalian juga jangan lupa terus dukung channel saya dengan cara klik like, subscribe, dan di-share Hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Arta Bali TV Tanpa basa basi, kita langsung saja ke penjelasan yang pertama Pertama disini kita bisa lihat untuk tampilan TV-nya ya Jadi setiap pembelian LED TV dari Polytron ini, kalian akan mendapatkan satu unit TV dan satu set soundbar Baik itu senternya dan subwoofer-nya ya Jadi ini komplit, dia memang pasangannya harus menggunakan soundbar atau speaker eksternal Oke, dan untuk panelnya sendiri, kalian bisa lihat sendiri Dia sudah menggunakan resolusi Full HD, dilengkapi dengan tampilan layar frameless ya Jadi tidak ada frame lagi yang istilahnya ada di pinggiran TV-nya Jadi dia sudah full tanpa pembatas frame lagi Oke, disini juga kalian bisa lihat di bagian bawahnya sudah dijelaskan untuk aplikasi yang support disini Ada YouTube dan Netflix, Mola TV, Google Play, Soundbar Speaker, Frameless, dan Android TV Serta untuk garansi dari TV ini selama 5 tahun teman-teman ya Coba kita abis dulu Oke, ini untuk garansinya 5 tahun Dan untuk tampilan soundbar-nya sendiri, kurang lebih kalau dari samping kita bisa lihat seperti ini ya Nah, ini dia soundbarnya, tipis ya Kalau ditaruh begini lubayan bagus, kadang bisa menutup bagian bawahnya seperti ini Oke, dan ini juga bisa di bracket untuk mounting bracket-nya Di tembok yang bisa kalian taruh Nah, ini dia ada lubang-lubang untuk mounting bracket Oke, disini juga ada kabel power Jadi kabel power-nya ini permanen teman-teman ya Tidak plug and play Oke, dan untuk subwoofer-nya sendiri, disini kalian bisa lihat, besarnya kurang lebih seperti ini ya Bahannya itu full plastik, kalian bisa lihat sendiri Dengan label polytron Dan untuk bagian belakangnya juga tampilan seperti ini Dia ada tombol on-off-nya ya Ini, baik mematikan untuk menghidupkan subwoofer-nya Disini juga ada volume, untuk mengatur volume soundbar Disini ada kabel, colokan untuk menyambungkan ke TV ya Nah, ini dia Dua tombolnya, kalian bisa lihat sendiri ya Ini untuk di center-nya dan ini untuk soundbar-nya Ini subwoofer ya, ini colokannya disini, kalian bisa lihat Oke, dua ini untuk center-nya Nah, oke Jadi untuk, tadi untuk subwoofer Sekarang kita cek untuk bagian belakang TV-nya ya Oke Untuk tampilan bagian belakang TV-nya kurang lebih seperti ini Bahannya itu sudah menggunakan metal atau plat Tapi penutup mesinnya masih menggunakan plastik ya Dan terdapat ventilasi udara agar TV tidak gampang overheat Serta disini dia terdapat 4 slot untuk mounting bracket-nya Kalian bisa lihat disini Dan disini juga tampilannya juga sama Ada ventilasi udara agar TV tidak gampang overheat Dan untuk kabel power TV-nya Dia belum plug and play ya Lias dia masih permanen menempel di TV-nya ya Kalian bisa lihat Dan ini dia juga ada kelengkapan port di bagian bawah TV-nya Dia terdapat 1 slot untuk gini Koneksi internet menggunakan kabel atau LAN Disini juga ada composite atau coaxial out Kalau misalnya disini HDMI-nya jumlahnya 3 ya Dan terdapat kabel RCA disini Yang kuning, putih, dan merah ini ya disini Nah itu dia Dan untuk bagian pojoknya itu kayak audio out ya Nah oke Sekarang kita cek untuk bagian samping di bagian input USB-nya ya Kita coba lihat dari sana Oke untuk bagian sampingnya Dia hanya terdapat 2 slot untuk USB standar Dan 1 slot untuk antena Baik jaringan digital, film digital Atau TV digital maupun analog ya disini ya Ini untuk antenanya Oke Sekarang kita cek untuk tampilan remote-nya Nah Untuk tampilan remote-nya sendiri Kurang lebih seperti ini teman-teman ya Kalian bisa lihat Sama seperti remote-remote standar Cuma dia plus-nya Ada tambahan Seperti aplikasi ya disini Ini untuk power Ini untuk voice Ini untuk tombol gini Apa yang itu? Siaran digital maupun analog Dan nomor-nomornya 1-9 ya Nah ini kalian bisa lihat Dan aplikasi yang sudah terinstall disini Dia ada Netflix, Youtube, Google Play, dan Mola Oke Jadi kurang lebih tampilan remote-nya seperti ini Oke Itu dia Sekarang kita lanjut Untuk penjelasan fitur apa saja yang ada di TV ini Sip Kita lanjut Tampilan fiturnya Kita langsung saja Cek home-nya ya Nah ini Jadi kurang lebih tampilan dari Android TV-nya kurang lebih seperti ini ya Kalian bisa lihat sendiri Ada beberapa aplikasi yang sudah terinstall disini Seperti Netflix, Prime Video Youtube Google Play Movies Ini terdekatin lagi ya Google Play Music Ada Google Play Store juga Dan ada film-film juga yang direkomendasikan oleh Youtube ya Ada Youtube Ada film terlaris dari Play Film Dan ada juga dari Prime Video Lumayan banyak Jadi kalian harus berlangganan ya Untuk membuka Seperti Google Play Film Netflix dan lain-lain Sekarang kita cek juga untuk settingannya Kita akan cek dulu versi Android-nya ya Untuk versi Android-nya disini kita bisa cek di preferensi perangkat Dan tentang ya Nah oke Jadi untuk versi Android-nya sendiri disini Dia masih menggunakan versi Android yang 9 ya Saya kalian lihat disini Itu versi Android yang 9 Dan kita cek juga untuk penyimpanannya Bagian bawah ya Jadi kurang lebih penyimpanannya masih tersisa Itu di ruangnya sekitaran 4,6 GB ya Sisanya sudah terpakai Dan ada drive USB eksternal juga 4,2 GB Oke jadi itu dia untuk fitur-fiturnya Simple saya jelaskan Sekarang kita lanjut untuk tahap pengetesan gambar Dan suara dari LED TV Polytron berukuran 32 inch ini Sip kita lanjut Oke teman-teman jadi kita langsung saja tes untuk kualitas gambar Dan suara dari LED TV Polytron berukuran 32 inch ini Sip pasang saja kita play ya Kita kencangkan dulu volume-nya Jadi ini Pure menggunakan mode dari soundbar-nya ya Kalian bisa dengar untuk kualitas suaranya Semuanya jernih ya Kalian bisa lihat poin tas gambarnya ya Jadi ini resolusinya Full HD ya Suara soundbar-nya bagus teman-teman ya Wih keren Nah oke teman-teman jadi segera saja sih untuk review kita mengenai LED TV ini ya Dan terakhir tadi saya udah jelaskan juga untuk kualitas gambar dan suara dari soundbar ini Dan terakhir sekarang kita akan spill untuk harganya teman-teman ya Jadi untuk spesial promo di bulan ini Dengan LED Polytron dengan tipe PLD32BAG9953 Di harga Rp 2.999.000 ya Oke jadi sekedar saja sih untuk review kita kali ini Untuk kalian jangan lupa terus dukung channel saya Dengan cara klik like, subscribe, dan di share Hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Artah Bali TV Sekian dari video saya, saya ucapkan terima kasih